Terima kasih saudara anda masih bersama kami di Detake Primalang. Youngstar Production Sanggar dan Modeling menggelar event lomba mewarnai dan menggambar serta fashion show bagi anak-anak di Kabupaten Karibun. Acara yang dilaksanakan di Gedung Nasional Karibun ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sempena peringatan Hari Pahlawan, Youngstar Production Sanggar dan Modeling menggelar event lomba mewarnai dan menggambar serta fashion show bagi anak-anak di Kabupaten Karibun. Event yang baru pertama kali dilaksanakan oleh Youngstar mendapat respon positif dari masyarakat Karibun. Jumlah peserta yang mendaftar mencapai ratusan anak dengan rincian lomba mewarnai 73 peserta. Lomba menggambar 28 peserta dan terakhir lomba fashion yang diikuti oleh 41 peserta. Dijumpai usai kegiatan Ketua Paditia Penyelenggara menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kreativitas anak-anak di Kabupaten Karibun. Kedepan, Youngstar akan kembali menggelar kegiatan serupa di luar Pulau Karibun Besar dengan roadshow ke beberapa tempat seperti Pulau Kundur, Moro, dan beberapa wilayah di Pulau Karibun. Dengan berhasilnya meraih beberapa peserta seperti ada, kan kita mengadakan lomba ini ada lomba menggambar, lomba mewarnai, lomba mewarnai ada kategori yang tingkat TK, paut, ada yang tingkat SJ. Terus kita ada lomba fashion show, ada tiga kategori, kategori A itu umur 3 sampai 7 tahun, yang kategori B 8 sampai 11 tahun, kategori C 12 sampai 18 tahun. Nah, di sini kita sangat senang karena antusiasnya cukup besar. Di sini kita dapat peserta untuk mewarnai itu ada kurang lebih 73 peserta mewarnai, 28 peserta menggambar, dan 41 kategori fashion show. Jadi saya berharap event ini, event permulaan, supaya talenta-talenta anak Karibun ini bisa muncul, kita juga bisa mengembangkan pariwisata kita. Sementara itu, anggota DPRD Karibun dari fraksi PKB, Charlie Dona Sitorus, mengatakan, kegiatan Youngstar ini dapat menumbuhkan kreativitas anak menjadi lebih maju, sehingga bakat yang terpendam dapat lebih digali lagi. Ia juga mendukung pelaksanaan kegiatan lomba fashion show yang digelar oleh Youngstar ini. Acara ini demi mengasah kreativitas anak-anak kita yang selama ini mungkin terpendam. Insya Allah dengan adanya event-event ini dapat melancarkan dan mengsukseskan anak-anak kita yang di Karibun, dan terutamanya di pulau Karibun ini agar dapat beliau ke depannya mengharumkan nama Kabupaten Karibun dan dapat lebih mengasah dan dengan kebolehan-kebolehan yang mereka ingat. Secara keseluruhan acara ini berlangsung meriah. Selain itu, para pemenang akan mendapatkan piala, sertifikat, dan uang pembinaan. Kegiatan yang setara ini juga dihibur oleh Miss Universal, Singapura, Malaysia, Linda Ma'aruf, dan Grand Model Indonesia. Demikian Ferdino melaporkan dari Karibun.